Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Pada Pekan Teknik bersama saya Teguh Gunawan Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana berpindah dari satu directory ke directory yang lain menggunakan terminal dan juga bagaimana cara membuat sebuah folder Sekarang di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang bagaimana cara menghapus folder dengan perintah rmdir dan juga bagaimana cara membuat sebuah file dengan perintah cat dan bagaimana cara menghapus sebuah file dengan perintah rm Langsung saja kita buat dulu sebuah folder mkdir misalnya kita namakan folder 1 kita lihat disini ada nama folder 1 ya ada folder 1 kita menghapusnya itu dengan cara rm rmdir folder atau f f o langsung tab langsung otomatis langsung kita lihat hasilnya ls ya sudah terhapus folder 1 kita berpindah saja di cd dokumen dokumen kita pindah ke dokumen kita bikin sebuah folder mkdir misalnya nama kita lihat kalau kita lihat di file manager di dokumen dokumen nama disini ada folder nama kita lihat nama masih kosong sekarang kita mau menghapusnya bagaimana kadang-kadang kita membuat folder itu tidak digunakan tidak dibutuhkan maka kita ingin menghapusnya maka kita cukup mengetikan rm dir spasi folder yang akan dihapus nama kita lihat ls nah disini nama otomatis sudah hilang disini folder namanya sudah hilang gitu itu cara menghapus sebuah folder sekarang yang ketiga itu membuat sebuah text file di terminal contoh ya kita kembali lagi ke nah sudah di folder dokumen kita lihat cat tuliskan nama lebih besar judul file atau nama file yang akan kita beri judul misalnya nama .txt kita ingin membuat sebuah file berekstensi kita tulis aja ya kita lihat ya kita lihat disini sudah ada nama txt kita lihat isinya assalamualaikum nama saya Teguh Gunawan Bogor persis seperti yang kita lihat assalamualaikum nama saya Teguh Gunawan Bogor ya itu cara membuat sebuah text dengan cara mengetikan perintah cat lebih besar nama file yang akan kita buat lalu isinya di bawahnya nah sekarang kalau tadi kita sudah menghapus sebuah folder sekarang bagaimana cara menghapus sebuah file kalau di GUI atau di file manager kita tinggal klik kita tinggal delete tapi kalau di atau klik kanan langsung move to trace atau delete gampang tapi kalau di terminal bagaimana ya sama kalau tadi menghapus folder itu rmdir sekarang untuk menghapus sebuah text cukup ketikan rm ya rm nama file yang akan kita hapus rm kita lihat dulu dah disini ada apa aja file apa aja nah disini ada beberapa desktop ini tandanya dengan ini tandanya dengan warganya biru terus ada text disini nama ada txt ada ini tutorial kita mau hapus ini nama txt ya rm spasi file yang akan kita hapus nama ada txt kita lihat kita lihat ls dulu di list nama txt sudah tidak ada disini kita lihat nah disini juga sudah tidak ada jadi nah itulah pertemuan kali ini itu membahas tiga perintah dalam terminal dasar yaitu rmdir untuk menghapus sebuah folder cat untuk menulis sebuah file di dalam terminal dan rm untuk menghapus sebuah file di dalam terminal untuk membaca manualnya yasa untuk membaca manual sebuah perintah kita tinggal ketikan aja man nah perintah yang seperti tadi kan man rmdir kita tinggal nah sudah ada o untuk apa saja tulis variasi perintahnya ada apa saja ya atau man rm nah gitu nanti akan muncul sendiri nah untuk kali ini saya cukupkan sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati